Pemerintah Kabupaten Sarolangun yang telah membentuk tim percepatan pengentasan stunting butuh waktu kurang dari 2 bulan untuk menurunkan kasus stunting di Kabupaten Sarolangun. Dari 21% hingga 15% untuk percepatan tersebut, pemerintah Sarolangun melibatkan seluruh stakeholder dan juga pemangku kepentingan untuk penuntasan kasus stunting. Kecamatan Limun dan Pelawan merupakan titik lokus kasus stunting di Kabupaten Sarolangun yang terbilang tinggi. Faktor yang mengakibatkannya yakni kekurangan asupan makanan bergizi sejak ibu menganduk sehingga berdampak pada bayi yang dilahirkan. Selain itu juga dapat disebabkan kehidupan lingkungan yang kotor dan minimnya pengetahuan SDM. Penjabat Bupati Sarolangun Henry Zell berharap, tim percepatan stunting dapat bekerja ekstra dalam pembenahan kasus stunting. Butuh kurang dari 2 bulan untuk menurunkan kasus stunting dari 21% hingga 15%. Henry Zell menekankan seluruh lapisan masyarakat untuk turun handil dalam pemantauan kasus stunting ini. Mulai dari tim PKK Kecamatan hingga desa dan juga Basnas yang dapat berkolaborasi memberi pemahaman kepada warga tentang apa itu stunting dan bagaimana pencegahannya serta apa dampak yang ditimbulkan akibat stunting. Stuntting itu saya pikir bukanlah merupakan pekerjaan dari pemerintah daerah sendiri. Banyak sekali stakeholder yang mengapung awali sehingga terjadi nantinya penuruan stunting. Jadi kita berkeyakinan itu stunting. Kita kena salah sekarang ini 21 ya, menuju ke 15 ini. 15 karena waktu berapa bulan itu. Berbagai upaya yang kita lakukan, kita melibarkan seluruh stakeholder. Mulai dari Binas Pendidikan, terus juga Basnas, terus juga PKK, terus juga DAI. Kita libatkan dalam rangka memberikan pemahaman setelah masyarakat kita, terutama yang di pedesaan, terkait dengan stunting itu sendiri. Mereka mungkin tidak tahu stunting itu apa, terus penanggulangan dan pencegahannya seperti apa. Itu yang pernah kita berikan kepada mereka. And result optimis semua tim bergerak untuk melakukan percepatan penumpasan kasus stunting di Kabupaten Sarulangon. Selamat Riyadi, JAK TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!